Seleksi Masohua, Ganteng Meter Inti sel orang ganteng itu juga cakep Kalau diambil dari istilah sepak bola, namanya terjadi fall play atau pelanggaran di dalam kotak penalti hingga dia mendapatkan hadiah tendangan langsung ke gawang Setelah insiden terakhir saat elepans spin, campur lomba balap sarung dan bawa ke lereng pakai sendok, dia memang bawa belur Hidungnya masih perih setelah mimisan dan ada goresan memanjang di kening Ya tidak terlalu panjang, dia mau hiper bola saja Tes ditunda sampai satu minggu dengan alasan menunggu wajah dan fisik peserta tes kembali ganteng seperti sedia kalah Keputusan yang cukup menyenangkan untuk Iis Selain itu, dia juga mendapatkan hadiah penalti gara-gara wajahnya mendadak babak belur di tes terakhir Hadiah penalti itu membuatnya langsung naik ke tahap berikutnya karena terlukai selama tes Sebenarnya kesialan ini terus berulang entah bagaimana Insiden demi insiden itu membuatnya lolos hingga tahap ini Padahal secara skill, dia masih kurang mumpuni Kegantengan masih jauh dibanding yang lain Serta bodi kerempeng yang tidak terlalu good Peserta yang tersisa, sekitar 17 orang Dan masih ada beberapa tantangan lagi Semuanya sudah siap dengan sarungnya masing-masing Iis sudah mengenakan sarung berwarna biru karena sudah lolos tahap sebelumnya Akan tetapi, ada juga empat peserta yang mengenakan motif warna ungu dan dua lainnya warna hijau Sekarang, dia mengarahkan ponselnya pada sepanduk besar yang menempel di dinding Sepanduk itu berisi potret peserta tes yang memakai sarung motif kotak warna abu-abu karena telah terguling Di bawahnya juga tertulis keterangan besar Malekat yang terguling karena gagal ganteng Iis sengaja memotret sepanduk berisi foto itu dan mengirimkannya pada emak Emak harus tahu kalau anak busunya calon angels Dipertegas lagi, emak harus tahu kalau anak busunya itu ganteng Bibirnya menggulung senyumnya kalau dia berhasil mengirim pesan singkat Dan potret itu ke nomor whatsapp milik emak Selamat pagi mas-mas semua Suara berat membahana itu membiarkan namunan Iis Pemuda itu langsung menatap pemilik suara Dia menemukan seorang gadis berambut ikal Yang mirip molan pisang Sedang bicara di dekat mimbar Gadis itu sekarang menyampukan pandangan ke segala arah Seolah-olah sedang memaksa lalat yang lewat untuk segera tiarap Iis menarik nafas lalu mencoba untuk memperhatikan Tes kali ini adalah tes ketampanan intisel dengan alat ini Kata wanita itu lagi Suara kasak kusuk mulai terdengar dari segala arah Sepertinya mereka penasaran dengan alat berwarna perak yang gini ada di meja Alat yang katanya bisa mengukur kadar ketampanan intisel Kalau boleh tahu apa nama alatnya mbak? Tanya salah satu peserta Gadis berambut molan itu tersenyum samar Lalu membenarkan letak kacamata yang bertenggar di hidungnya Sepertinya dia ingin menjelaskan dengan cara yang luar biasa Iis menahan nafas sementara kakinya mengetuk lantai dengan tidak sabar Nama alatnya ganteng meter Alat ini bisa digunakan untuk mengukur kadar ketampanan intisel Informasi tambahan Saya yang menemukan alat ini Khusus untuk poa Katanya menjelaskan dengan nada bangga Setelah itu dia berdehambelan Para hadirin kembali berbicara satu sama lain Selain membahas alat yang katanya bisa mengukur kadar ketampanan intisel Mereka juga mulai meragukan kredibilitas alat yang katanya ditemukan oleh gadis berambut molan tersebut Sementara Iis sendiri memilih menatap alat itu lekat-lekat Sambil mencoba memberikan hipnotis pada ganteng meter Kalau intiselnya super tampan Lalu cara ujinya bagaimana mbak? Kali ini Iis yang bertanya Karena rasanya percuma saja menanamkan hipnotis Pada alat yang bahkan tidak bisa bergerak sendiri itu Nah saya jelaskan satu-satu ya mas Sambil mbak molan dengan tawa lebar Sepertinya dia senang karena ada seseorang yang tertarik dengan alatnya Peserta tes lain mengangguk karena setuju untuk mendengarkan Gadis itu lalu bergerak mendekati alatnya Dan mengarahkan matanya pada calon angels yang kini memberikan tatapan ingin tahu Alat ini akan memuji kegantangan kalian melalui darah Lalu akan diamati sel darahnya Apakah sel darah yang kalian miliki itu ganteng atau tidak Jadi kami akan diambil darahnya Celentuk salah seorang pemuda sebelum mbak molan menyelesaikan penjelasannya Tentu saja Karena hitrosi dan trombosit tidak memiliki intisel Maka pengamatan kegantangan hanya dilakukan melalui leukosid Anda sekalian tahu Kalau leukosid adalah satu-satunya komponen darah manusia yang memiliki intisel kan? Saat gadis itu Semuanya terdiam Mungkin tidak terlalu paham soal tes kegantangan yang mendadak jadi sangat ilmiah Iis pun tidak terlalu mengerti Lagu pula darah pasti warnanya merah Mungkin tim penguji Hua mencari darah yang semacam warna pelangi Atau warna merahnya miliki gradasi Entahlah Ngomong-ngomong soal bentuk sel Bukankah rata-rata wujudnya bulat-bulat aneh begitu? Jadi sejujurnya Iis tidak paham metode yang digunakan untuk mengamati kegantangan bentuk sel atau intisel sekalian Matanya kembali melirik alat di meja Apakah alat itu yang akan memberitahu? Tapi bagaimana caranya? Ada pertanyaan? Tanya Mbak Molon setelah menyelesaikan penjelasan Iis langsung mengangkat tangannya Jadi alat itu yang digunakan untuk mengukur tingkat kegantangan sel darah peserta ya Mbak? Betul sekali Tukas Mbak Molon cepat Lalu parameternya apa? Apakah hanya intisel darah putih saja? Tanya Iis lagi Tentu saja tidak Komposisi darah Keseimbangan komponennya Bentuk sel darah merah Wujud keping darah Warna plasma Intisel darah putih Lalu tentu saja Bentuk sel darah putih meliputi Monosid Limfosid Eosinofil Basofil Dan netrofil Kalian bisa melihat gambaran itu di potret ini ya Katanya sambil menunjuk ke dinding Seketika bentuk potret animasi komponen darah manusia terpapar di layar Mbak Molon mulai menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan tes Dan meyakinkan peserta Kalau tes ini sangat adil Dan parameter pengamatannya cukup banyak Jadi lebih terpercaya Dia juga menjelaskan Kalau alat terbaru HUA Baru bisa mencapai sel darah untuk uji kegantangan Akan tetapi Katanya akan ada alat yang bisa menguji kegantangan secara menyeluruh Sampai sistem darah dan dinding usus Memikirkan hal itu membuat Iis bergidik Kalau sampai hujan itu diadakan saat peserta sembilit Maka habislah sudah Kegantangan dinding ususnya akan tertutupi oleh VSS Kalau tidak ada pertanyaan lain Bagaimana kalau kita mulai tesnya Mbak Molon mengakhiri penjelasan dengan pertanyaan Semua orang sepertinya sudah sangat pusing Dengan penjelasan Mbak Molon Jadi memilih mengiakan Kalau Iis sendiri Sejujurnya dia penasaran Bentuk sel darah yang ganteng itu seperti apa Jadi daripada mendengarkan penjelasan bertele-tele Mending langsung dipraktekan saja Nanti mas-mas antri dulu ya Kalau dipanggil langsung ke bilik agar bisa diambil sampel darahnya Iis mengetukkan jarinya di atas pangkuan sambil menunggu giliran Namun tidak lama setelahnya namanya disebut Pemuda itu bangkit berdiri dan memasuki bilik untuk mengambil sampel darah Seorang petugas memintanya untuk duduk di kursi Jangan tegang Santai saja ya mas Katanya sambil menggulung ke meja panjang Iis sampai ke siku Iya mbak Ini kayak digigit semut kok Iis mengangguk Petugas mengusapkan cairan alkohol yang dingin Setelah menentukan titik penusukan Tidak lama setelahnya Lengannya seperti tersengat Iis menahan nafas Kalau melihat cairan kental itu berpindah dari lengan Kedalam tabung suntik Setelah tabungnya terisi penuh Lengannya kembali diolasi alkohol Dan ditutup laster Sudah mas Sekarang kita hanya perlu menguji kegantengan Pakai ganteng meter Dan menunggu hasilnya Silahkan keluar dulu untuk menunggu Kata petugas itu lagi Iis mengangguk sambil berjalan keluar Sesampainya di tempat duduk Ponselnya bergetar Jantungnya berdebar-debar Kalau menemukan balasan dari emak Mengambang di layar Iis mengguli layar ponselnya Setelah mengusahkan telapak tangannya Yang basah ke permukaan sarung Dia menunggu ludah Sembari mengucap bismillah Berlanjut sadat Lalu doa pendek Sebelum membuka pesan emak Sejauh ini dia masih menahan Untuk tidak membaca ayat kursi Kamu masih calon ganteng Jadi pastikan Jangan sampai gagal ganteng Iis menunggu ludah Bagaimana caranya dia memastikan Kalau dirinya tidak akan gagal ganteng Sementara penguji hoa Sekarang sedang mengamati Dan memilih komponen sel Daerah paling ganteng Dari 17 makhluk good looking Dan good body di ruangan ini Terima kasih telah menonton!